Yang satu diam, yang satu ngomel Nabi memperhatikan yang diam sambil senyum Lama dia ngomel, akhirnya yang diam tadi gak sabaran, gak kuat lagi Dibalas Dia komen Begitu dia komen, Nabi langsung jalan dan gak tersenyum lagi cemberut Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa? Kata Nabi, tadi ketika yang diam ini diam aja nih Dia sabar Malaikat mendoakan dia dan tersenyum untuk dia Tapi begitu dia kepancing komen Malaikat pergi Kenapa kita gampang kecewa sama makhluk? Karena kita terlalu banyak menggantungkan hidup sama orang itu Kalau kita bergantungnya ke Allah Gak gampang kecewa sama makhluk Sedikit aja kehidupan kita jadi gak nyaman Kita akan jadikan dia sebagai kambing hitam Kita salahkan dia, kita kecewa sama dia Tapi kalau kita bergantungnya ke Allah Kemakluk justru kita pengennya berbuat baik Bukan mendapatkan kebaikan Kalau kepada makhluk, kita pengen memberi Bukan diberi Kalau memberi, gak ada kecewanya Kecewa gak? Kita mau bantu teman Teman gak mau dibantu Gue kecewa banget sama dia Kenapa? Dia gak mau nerima pinjaman duit dari gue Kan jarang ya Kadang kayak gitu Jadi kalau misalnya dengan manusia Mindset kita adalah Kita emang pengen berbuat baik sama dia Pengen memberi Susah kecewa sama orang Tapi kalau kita pengen dapetin sesuatu Gampang banget kecewa Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk Kecewa dengan manusia Kecewa dengan teman Kecewa sama pasangan Kekecewaan yang masih wajar Maka yakinlah Allah gak akan pernah ngecewain kita Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya Kadang saudara kecewa kepada saudara adik kakaknya Itu hal yang wajar itu manusiawi Tapi Allah gak pernah ngecewain hambanya Mawad ta'a karobu kau Pernah dibenci sama orang tanpa alasan Pasti pernah Pernah membenci orang lain tanpa alasan Mungkin pernah Tapi Allah gak Allah gak pernah ninggalin kamu Wahai hambaku kata Allah Pengen gak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban Kita pengen aja gak berani ya Karena kita gak percaya bisa Kita mau mengatakan pengen Itu aja kita gak berani Karena menganggap itu gak realistis Ah masa sih bisa Bisa kalau kita yakin kepada Allah Kalau kita gak yakin Kalau kita bilang gak bisa Kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib Kepada kita dalam hitungan detik Terus kemana kalimat kun Saya kun Masalahnya kita gak yakin Untuk bilang Panasnya lebih bijak daripada semalam Kenapa begitu? Dalam sebuah perumpamaan Kalau kalian mendapatkan makanan Yang panas Jangan langsung dimakan Tunggu sampai dia agak sedikit hangat Atau lebih dingin Baru kalian makan itu akan sehat Kalau panas-panas dimakan Itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri Begitu juga ucapkan Terima kasih Terima kasih